Saya percaya sebagai orang Kristen, kita semua sangat familiar, sangat akrab dengan lagu Amazing Grace, lagu yang sederhana, mudah, dan kita senang lagu itu. Amazing Grace, anugerah yang menakjubkan, mengagumkan. Soalnya mengapa anugerah itu begitu menakjubkan? Karena anugerah itu adalah sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma meskipun kita tidak layak terima, dan diberikan itu terlepas dari usaha kita. Bukankah itu begitu amazing, begitu mengagumkan? Maka seolah kita senantiasa bersyukur atas hidup kita yang telah menerima anugerah Allah yang begitu besar. Kita bersyukur-bersyukur, kita nyanyikan Amazing Grace, nyanyikan lagi dan kita memenuhi hati kita dengan syukur, sampai kemudian satu racun masuk, merusak semua syukur kita itu. Itu apa? Iri hati. Iri hati ketika kita melihat ada orang lain yang kita anggap tidak layak, tapi ternyata menerima anugerah yang lebih besar dari kita, dan kita hilang semua pandangan tentang anugerah yang begitu menakjubkan buat saya itu. Kita menjadi marah, kita menjadi tidak puas, dan kita lupa bahwa sesungguhnya kita juga telah menerima anugerah yang begitu besar. Nah setelah gambaran seperti itulah yang kita bisa lihat dalam perumpamaan Yesus yang kita baca tadi. Seorang ahli perjanjian baru, R.T. Frans, Richard Thomas Frans, dia mengatakan tentang pesan perumpamaan ini, dan saya kira satu kalimat singkat yang baik sekali. Dia bilang, The one receive less than they deserve, but some receive far more. Tidak seorang pun menerima kurang dari apa yang dia layak dapatkan dalam perumpamaan ini, bukan? Tapi beberapa menerima jauh lebih besar. Dan itu adalah kekayaan kasih karunia Allah. Bukankah kita seharusnya mengucap syukur karena kita tidak pernah menerima kurang apapun anugerah daripada Allah. Meskipun Allah memberikan lebih kepada beberapa orang yang lain. Dan mari kita lebih sibuk dengan anugerah Allah yang telah kita terima meskipun kita tidak layak, daripada kita sibuk dengan anugerah Allah buat orang lain dan kita berpikir mereka tidak layak. Sibuklah dengan anugerah Tuhan buat saudara. Pikirkan itu, syukuri itu, dan nikmati itu dalam hidup saudara, pelayanan saudara. Karena Tuhan tidak pernah mencurangi kita sedikit pun juga. Terima kasih telah menonton!